Bu aja yang ngambilin buat papa Boleh kan bu? Bagas minta tolong ambilin ayam buat papa Kalo bukan karena Bagas yang minta Aku gak mau ngambilin lauk buat mas Riko Bu kok diem aja? Boleh kan? Boleh dong Bunda, tuh kan bunda jadi luka kayak gini Bunda udah aku rumah sakit Enggak ini kan cuma luka ringan aja Tadi juga om Firman udah obatin bunda Kok kalian gak usah khawatir ya? Ya tadi aku udah telepon om Firman Dan om Firman udah cerita apa yang udah dilakuin sama Tantu Wilda ke bunda Mau sampe kapan kita diem terus kayak gini bun Tantu Wilda itu udah kelewatan Dia bukan cuma ngelukain bunda Tapi juga ngelukain mental bunda Kenapa ya Tantu Wilda dendam banget sama kita bun Makasih ya kalian udah perhatian sama bunda Kalian udah jadi penguat bunda aja Itu udah lebih dari cukup Bu Tapi tadi ngomong-ngomong siaran di dua ibu Uh Bu mantap betul Bener deh, itu tadi orang yang nelfon ibu tuh kayaknya langsung dihajar sama ibu Langsung ngenak Kalo itu tadi Wilda Kor Maksud saya itu tadi Bu Wilda Pasti sekarang nih posisinya dia lagi ngamuk-ngamuk Karena dia lah kenapa? Dia itu mau nyerang ibu gak bisa Jadi pasti dia sekarang lagi kesel banget Orang yang melakukan perbuatan jahat ke orang lain Orang yang melakukan perbuatan jahat ke orang lain Itu pasti akan berbalik ke dirinya sendiri cepat atau lambat Bi Tolong! 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 Oh iya Rai, gimana tadi kamu sama Pak Supri? Kan tadi kamu supaya mengalihkan perhatian kan orang-orang dan Bunda sama Om Firman bisa masuk ke kantor. Bunda gak usah khawatir ya. Aku sama Pak Supri baik-baik aja kok. Syukurlah kalau gitu. Maaf ya kalau Bunda sampai ngelibatin kamu sama Pak Supri. Bun, gak apa-apa. Ini emang udah tugas aku buat ngelindungi Bunda. Makasih ya, Rai. Yaudah kalau gitu Bunda mandi dulu ya. Iya Bunda, kita tunggu di ruang makan ya. Cepetan ya Bunda, soalnya bingung-bungung udah masak enak. Ya Bu, sayur bayam, bakwan jagung, ayam goreng, sambal telak. Enak banget, ya udah sabi ya. Yaudah yuk, kita ke ruang makan. Ayo. Terima kasih. Kamu kemana kamu? Riko? Ternyata bener ya Syah. Orang yang kemarin aku liat itu ternyata bener kamu. Riko, Riko, Riko. Lepasin aku, Riko. Kemana kamu selamanya? Kenapa kamu selalu ngindarin aku Syah? Segitunya Syah memang hindar dari aku. Tapi aku gak bisa mengabaikan anak yang ada di dalam kendungannya. Dokter suka yang goreng kan? Berukur mikirin apa? Maaf Sayang, tadi papa gak denger. Kenapa Sayang? Papa suka ayam goreng kan? Papa suka? Kenapa? Bagus mau ngambilin papa ayam goreng ya? Ibu aja yang ngambilin buat papa. Boleh kan, Bu? Bagus minta tolong ambilin ayam buat papa. Kalau bukan karena Bagus yang minta. Aku gak mau ngambilin lauk buat Mas Riko. Bu, kok diem aja? Boleh kan? Boleh dong. Makasih, R. Ya. Bagus. Sekarang Bagus ke tengah terus baca buku pelajarannya. Bagus kan udah ketinggalan banyak banget pelajaran sekolah. Belajarannya boleh ntar aja gak, Bu? Emangnya kamu ngapain sekarang? Bagus mau main sama papa sama ibu dulu. Temen sama-sama ya. Tapi kan Bagus. Bu, please. Boleh ya, Bu. Ya udah boleh. Hooray! Main bareng. Ayo, Bu, Papa. Ayo kita main di atas. Ayo. Ayo, Papa. Ayo, Bu. Ayo, Papa. Ayo, Papa Dokter. Kejar Bagus. Robot Bagus bisa terbang. Robot Papa juga bisa terbang. Nih, liat nih. Raja ngejar. Punya Bagus. Robot Bagus ada. Ya. Yeay, Bagus mana? Papa Dokter kalah. Bagus ibu boleh ikut nih? Boleh dan Bu. Iya kan, Pa? Iya boleh. Kemulai lagi ya. Iya lagi. Terus ibu pake yang mana? Yang ini. Ayo, Bu. Kejar Bagus. Ayo, ibu kejar nih. Ibu. Shhh. Ya Bagus terbang tinggi. Ibu juga bisa ikutin. Terus awas nanti robotnya Bagus. Ibu gigit. Ya ibu menang. Iya. Erika udah mau gabung main sama aku dan juga Bagus. Ya, semoga aja Erika mau luluh dan maafin kesalahan aku. Sekarang, robot Bagus naik T-rex. Ayo dong, Pa. Bu, kita main lagi. Oh iya, ini pake jadi dinosaurus ya. Di rexor ini. Gimana kalau kita pake dinosaurus sambil lari? Ayo gak? Ayo. Ayo. Satu. Dua. Tiga. Ya, punya bagus rumah. Ya, punya bapak-bapak. Apa sedih deh. Oke. Kamu kemana? Mau tidur di kamar kita? Silahkan kamu tidur di kamar kamu. Aku gak sudi tidur sama seorang pengkhianat seperti kamu. Aku cuma pura-pura udah berbaikan sama kamu di depan Bagus. Supaya Bagus gak mempertanyakan terus masalah kita. Aku tahu apa yang aku lakuin ini kelewatan. Terlebih aku sedang mengandung anaknya Mas Riko. Tapi apa yang kamu lakuin sama aku jauh lebih kelewatan lagi, Mas. Rasanya aku mau berdamai dan memaafin Mas Riko demi Bagus. Tapi udah gak bisa lagi. Aku pikir tadi Riko udah mulai luluh. Ternyata aku salah. 4 6 7 3 2 3 Terima kasih.